hai oke assalamualaikum balik lagi ya di channel catri nah kali ini saya mau share ya tentang kamera atau saya mau cerita nih tentang kamera yang banyak direkomendasikan lah dari FPV-FPV reviewer di luar ini terkait dengan baby ratel dua ya nih kadex baby ratel dua ini baby ratel berarti ini khusus untuk nano ya size-nya size ukuran 14 x 14 mm 14 x 14 itu ya kira-kira pakai kanopinya itu kanopi yang seperti ini nah ini kebetulan udah dipasang ya udah saya pasang nih intinya sih sebenarnya untuk perbedaan antara baby ratel yang satu sama dengan baby ratel yang kedua itu secara bobot dia itu lebih ringan ya ini bekasnya yang lama nih ini saya tukur dengan baby ratel dua ini baby ratel pertama nih nah ini kan bentuknya agak bulky agak gede ya kalau yang baby ratel dua itu udah agak slim nih nah ini kelihatan ya bedanya ya dan dia lebih slim kemudian apa namanya kabelnya ini ini dia misah ya kabel apa namanya kabel yang buat kontrol menu kontrol sama kabel yang buat ke FC itu yang baby ratel dua itu ada soketnya kalau ini diset langsung ada keuntungannya jadi untuk nge-build ya kabel itu lebih gampang ya untuk dipositioning untuk ngerakit terutama untuk ngerakit mikrowoop seperti ini ini mikrowoop ukuran frame 85 mm ya ini jadi apa namanya mikrowoop favorit saya sekarang nih karena ini terbangnya cukup enak ya karena ringan ya kemudian powernya juga ada untuk apa namanya dipasangin kedex baby ratel yang kayak gini itu juga kuat untuk ngangkat Oke ini nanti kita tes juga hasil hasil footage nya hasil kameranya untuk kedex baby ratel dua itu kalau di shoot di siang hari sama di malam hari itu kira-kira seperti apa sebenarnya bisa di setting ya manual ya jadi disini juga dapat kontrolnya nah disini juga dapat kontrolnya ini bisa di setting manual kalau misalkan mau lebih optimal gambarnya itu kalau malam bisa lebih jelas lagi kalau misalkan siang juga bisa lebih bagus lagi cuman nih saya bikin default ya karena memang saya males ganti-ganti kalau misalkan siang mesti di setting manual kemudian malam di setting manual jadi lebih baik saya biarkan settingan itu sebagai default bagi auto Oke untuk spesifikasi lengkapnya ini nanti bisa dilihat ya di layar seperti ini oke untuk kelengkapannya ini sebenarnya standar ya standar untuk kamera analog FV ya ini pasti dapatnya kontrol board kalau kedex ya kontrol board sama kabel sama ada apa namanya baut-baut untuk dipasang di kanopi oke langsung aja kita coba ya lihat hasil gambar dari kedex baby ratel dua itu kalau diterbangin di siang hari dan di malam hari itu kira-kira seperti apa kalau yang di malam hari sebenarnya kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu banyak kedex baby ratel dua yang terbang di malam hari tapi kalau dengan siang hari hasilnya seperti apa harusnya sih lebih bagus ya Oke langsung aja kita cek ya videonya ini sebagai berikut oke hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati